Pemirsa Bupati Jayawijaya John Richard Banua meresmikan Gedung Gereja Masehi Adven hari ketujuh perkumpulan Heberima Distrik Asotipo. Peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan prasasti dilanjutkan dengan pengguntingan vita oleh Bupati Jayawijaya John Richard Banua dengan pembukaan kunci oleh perwakilan Ketua Daerah Gereja Masehi Adven hari ketujuh di Tanah Papua Pendeta Teddy Dimara di Kampung Heberima. Bupati Jayawijaya John Richard Banua atas nama Pemkap mengucapkan selamat dan sukses atas penyelesaiannya pembangunan Gedung Gereja yang kurang lebih selama tujuh tahun. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Arni Hisage, wartawan Tribun Papua untuk Anda. Silakan laporan Anda, Rekan Arni Hisage. Baik, terima kasih. Bupati Jayawijaya John Richard Banua meresmikan Gedung Gereja Masih Adven hari ketujuh berkumpulan Heberima Distrik Asotipo. Persemian tersebut ditandai dengan penanda tanganan prasasti dilanjutkan dengan penguntingan pita oleh Bupati Jayawijaya John Richard Banua dan pembukaan kunci oleh perwakilan Ketua Daerah Gereja Masih Adven hari ketujuh di Tanah Papua. Pendeta Teddy Dimara di Kampung Heberima. Bupati Jayawijaya John Richard Banua atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelesaiannya pembangunan Gedung Gereja yang kurang lebih selama tujuh tahun. Menurutnya proses pembangunan yang mungkin cukup berat bagi seluruh umat gereja Masih Adven hari ketujuh perkumpulan Heberima. Namun hari ini seluruh umat bersuka cita karena jemaat sudah dapat beribadah di Gedung Gereja yang baru yang bagus dan mega ini. Pada momen yang berbahagia itu tidak banyak hal yang dapat sampaikan. Namun Bupati John Banua hanya menyutipkan beberapa pesan kepada keluarga besar Gereja Masih Adven hari ketujuh perkumpulan Heberima baik pimpinan gereja hingga jemaat Tuhan untuk dapat dilaksanakan. Bupati Banua juga mengingatkan kembali kepada semua anggota jemaat untuk menjaga gedung yang mega itu agar bisa menggunakan untuk melakukan ibadah dengan baik. Ia berharap dengan adanya gedung yang baru tersebut setiap hari sabat untuk bisa dapat berkumpul dan melakukan beribadah kepada Tuhan. Demikian laporan dari Wamena Arni Sagi. Baik Rikan Arni Sagi wartawan Tribun Papua terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Bupati Jaya Wijaya John Richard Banua. Puji dan syukur patut kita penjatkan kejirat Tuhan yang maha kuasa karena atas limpahan kasih dan sayangnya sehingga hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta kesempatan dan terlebih sukacita karena dapat hadir di tempat ini. Kemudian Gedung Gereja Masihi Advent hari ketujuh Jemaat Heberima Distrik Asotipo Atas nama pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya saya menyampaikan selamat dan sukses atas telah diselesaikannya pembangunan gedung gereja yang kurang lebih selama tujuh tahun telah melalui pengumulan untuk proses pembangunan yang mungkin cukup berat bagi seluruh umat gereja masih Advent hari ketujuh namun hari ini seluruh umat akan bersukacita karena pada jemaat sudah dapat beribadah di Gedung Gereja Baru yang bagus dan mega ini pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia